Di nilai kerap berlaku tidak fair dalam memimpin pertandingan Indonesia vs Thailand di laga final leg 2 piala AFF 2020, Wasid Muhammad Faisal Al-Ali diserang netizen dan menjadi sorotan kontroversial pada laga tersebut. Kala itu, Indonesia kalah agregat 2-6 setelah di leg pertama menyerah 0-4. Paga leg kedua, Merah Putih sempat membuka harapan dengan unggul lebih dulu di babak pertama. Namun, kebobolan dua gel di babak kedua, dan harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Netizen Indonesia pun merasa kecewa dengan keputusan Wasid di laga tersebut. Wasid yang bertugas, Muhammad Faisal Al-Ali, menjadi sorotan para netizen. Wasid asal Jordania itu dianggap kerap mengambil keputusan yang merugikan Indonesia di laga kala itu. Netizen menilai Wasid lebih sering mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan Thailand. Beberapa kali pemain Thailand melakukan pelanggaran di kotak terlarang, namun Wasid tak menggubris hal tersebut. Kata, Wasid, pun sempat menjadi salah satu trending topik di Twitter. Para netizen pun meluapkan amarahnya melalui platform media sosial tersebut. Gak apa-apa, kita kalah terhormat daripada menang karena Wasid berat sebelah. Tulis akun at Meraz garis bawah SH, Sabtu, 1 Januari 2022. Kalah kalau mainnya emang jelek bisa diterima. Tapi kalah karena Wasid itu sakit. Tulis akin at Indogone Retes. Juga, dari akun Instagram Muhammad Faisal Al-Ali kerap diserbu puluhan ribu komentar cercaan atas kepemimpinannya dalam laga Sabtu 1 Januari 2022 malam di Stadion Nasional Singapura. Wasid tersebut dianggap kerap mengambil keputusan yang merugikan Indonesia di laga tersebut. Salah satunya ketika pemain Indonesia diganjal pelanggaran keras di kotak penalti Thailand. Namun Wasid sama sekali tak memberikan sanksi penalti. Beberapa pelanggaran pemain Thailand yang merugikan tim Nas Indonesia juga luput dari sanksi Faisal. Sebaliknya, keputusan Faisal dinilai kerap menguntungkan Thailand. Unggahan Faisal di akun Instagram at Ahmed Faisal 7, 9, 2 sesaat setelah pertandingan berakhir pun langsung diserbu netizen Indonesia dengan ungkapan kekecewaan dan cemohan. Faisal mengunggah foto momen dirinya bersama para hakim garis dan ofisial piala AFF 2020. Final Suzuki Cup. Tulis Faisal singkat dalam captyon unggahannya. Dikutip seputar Tangsel. Kom, Minggu 2 Januari 2022, saat artikel ini ditulis, tak kurang 34.000 komentar bernada miring menyerbu kolom komentar. Unfire, tulis at Rido 2, 4, 4. Wasid berat sebelah. Di saat Indo Foul sepeleh mudah beg yellow egg card, tapi waktu tai pelanggaran keras beberp kali ga ada respon. Dah lah hanya Tuhan itau. Semoga lancar karirnya ya. Referi Unfire, komentar at Mini Sonolo. Tiga ekslosit, ujar at Danang Prasetyo garis bawah 22 menyebut jumlah keputusan Faisal yang dinilai merugikan Indonesia. Akun at Sunfloy memberi peringatan menyeramkan. Hati-hati peluitmu akan bersaksi dia mulhisap nanti bro. Astagfirullah Sier, tambah at EKA garis bawah R. Namun, ada juga yang memuji Faisal. Kuat mental aktif in komen, kata at Istideta A. Terima kasih.